Pasti senang lah kalau ada seperti ini Betul, sangat-sangat senang sekali ya guys Ketika kita dimudahkan dengan adanya pengantaran seperti itu Apalagi masa covid-19 Tanpa covid-19 pun kalau kita diantar itu enak banget Gimana dengan adanya titipan ini bu? Senang banget Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki Dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya, malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Alright guys, kali ini kita akan traksi sebuah video Ternyata guys ya Di Kuala Lumpur itu, ibu-ibu Indonesia tidak perlu pergi ke pasar guys ya Kok bisa gitu guys ya Oke, ini daripada Mevindo Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi guys ya Kita nak tengok macam mana Kok bisa gitu guys ya Ini di Kuala Lumpur gitu loh Gak perlu pergi ke pasar Apakah Oh Tidak bisa difikirkan oleh saya Tanpa berlama-lama Jom kita tengok videonya guys Let's go Oke Alright, jangan lupa guys, subscribe guys Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat bertemu kembali dengan Mevindo Channel Youtube Semoga para penonton sekalian Dimanapun anda berada Tetap dalam dan sehat Walafiat Amin Masih tetap di rumah Stay at home Oke Para penonton sekalian Melihat pemandangan seperti ini Di Indonesia Setiap pagi Biasa Adalah sesuatu yang Wajar Yang biasa terjadi Para penjajah Sayur-mayur Lauk Dan lain sebagainya Akan menghampiri kita Kita tidak perlu ke pasar setiap hari Selalu ada saja Ketika kita memerlukan Bahkan Bahkan hal yang seperti ini Jajanan-jajanan Pun selalu menghampiri kita Matabak Nasi goreng Soto Bakso Selalu kita temui di depan rumah Dalam sejam dua jam sekali Mereka akan keliling Kita dimanjakan oleh para penjual Jajanan dan sayur-mayur di Indonesia Oke Itu kalau di Indonesia Di kampung-kampung saya Atau di kota sekalipun Nah bagaimana dengan di Malaysia Pada saat ini Malaysia sedang Mengetatkan lagi Kawalan Pergerakan bagi Warganya Maupun warga Jadi disini itu guys Adalah video Tiga tahun yang lalu Ya guys ya Masa COVID-19 Yang ada di Malaysia Khususnya di Kuala Lumpur Tentu ini akan Menyukarkan lagi Ibu-ibu Rumah tangga Untuk pergi ke pasar Bagaimana mereka Kemudian memenuhi Keperluan dapurnya Akhirnya Ibu-ibu Wargan Gara Indonesia Yang ada di Satu Kundo Atau apartemen di Kuala Lumpur Punya inisiatif Memanggil Salah seorang Yang sudah Bekerja di Pasar Untuk Menghantar Keperluan-keperluan Dapur Ibu-ibu Indonesia Di Satu Kundo ini Tentu ini Sangat memudahkan Menyenangkan Dan juga Lebih aman Daripada harus Beratur panjang Dan Terpapar Atau kena resiko Untuk tertular Virus Corona Di Kundo ini Kurang lebih ada 20 Warganegara Indonesia Yang Berkeluarga Namun Yang Mengikuti Grup Whatsapp Sekitar 11 orang Atau 11 keluarga Dan Yang Memesan Dari Abang ini Baru 6 orang Untuk Pertama kalinya Ini Mungkin dalam Saat-saat Berikutnya Akan lebih Banyak lagi Abang dari mana Asalnya Medan Oh Medan Orang Indonesia Juga ternyata Guys Oke Saya kira Orang Malaysia Tapi orang Indonesia Juga Jadi Wajar lah Ya kan Di Pasar Coket Sudah lama Baru lagi Oh Baru Nah ini Kayak ngantar-ngantar Kayak begini Sudah berapa lama Berapa Berapa pun Yang ini Yang di tempat lain Tempat lain Tempat lain Sudah banyak Oh Ini bisa Bisa seterusnya Ini Tidak hanya Iya Disini banyak Banyak orang Indonesia juga Pasti Pasti senang lah Kalau ada Seperti ini Betul Sangat-sangat Senang sekali Ketika kita Dimudahkan Dengan adanya Pengantaran Seperti itu Apalagi Masa COVID-19 Tanpa COVID-19 pun Kalau kita diantar Itu enak banget Asli Gak susah Kita ke pasar Iya Kampang Wah Lumayan banyak Oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati